Intro 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 Halo teman-teman, selamat datang kembali di Project YouTube Channel Bagi saya Maraisya, hari ini kita bakal Spill produk yang bakal launching di Auto Project Buat Innova Zenix Nah ini adalah wireless charging Sebelumnya mungkin sahabat-lata juga udah tau ya Kalau misalnya Auto Project sudah mengeluarkan Wireless charging untuk beberapa tipe mobil Seperti All New HRV Kemudian ada Race Rocky, Innova Reborn Pajero, Fortuner Dan juga All New Expander Sebentar lagi Auto Project akan mengeluarkan Wireless charging untuk Innova Zenix Dan bisa dipakai di semua tipe Dari tipe yang G, V dan juga Yang tipe yang Q Nah mungkin sahabat-sahabat udah belum tau nih Apa sih wireless charging itu? Ini adalah aksesoris fungsional banget Kalau misalnya kalian lagi berkendara, terus tiba-tiba Handphone kalian itu baterainya habis Terus kalian mau ngecas lebih praktis dan lebih simpel Ini nih, kalian bisa pakai wireless charging dari Auto Project ini Kalian cukup meletakkan handphone di atasnya aja Tanpa kabel, handphone kalian bisa langsung otomatis ter-charge Dan juga kalau misalnya teman-teman ada yang nanya nih Kak, ini cuma wireless doang Kalau misalnya kita mau ngecas pakai kabel gimana? Tenang aja sahabat-sahabat Kita juga punya menyediakan 2 slot Ada USB A dan juga ada USB C Jadi kalau misalnya kalian nih mau ngecas 3 handphone Wirelessnya udah terpakai Tenang aja sahabat-sahabat Kalian juga bisa ngecas lewat kabel juga Jadi tiga-tiganya bisa ngecas sekaligus Dan juga ada teknologi fast chargingnya Jadi kalian gak perlu nunggu-nunggu lama lagi Dengan cepat langsung baterai handphone itu langsung terisi penuh Nah, dan juga untuk di belakangnya ini nih sahabat Toto Kalian juga disediakan W3M nya Jadi dia akan menentas sempurna Nanti saya kasih tau ya Dimana sih peletakan si wireless charging buat Innova Zenix ini Dan juga sudah tersedia kabel lighternya Langsung aja deh Tanpa lama-lama lagi kita langsung ke dalam Innova Zenix nya Dan saya bocorin lokasinya dimana sih wireless charging motor project ini Let's go Nah, mungkin sahabat Toto juga udah ada yang tau nih Kalau misalnya Innova Zenix yang tipe Q itu Sudah disediakan wireless charger dari bawaan mobilnya Tapi lokasinya itu gak strategis banget Alias ribet banget Karena ada di dalam konsol box Nih, saya kasih still ya Nih, tuh Wireless charging nya tuh ada di sini Jadi kalau misalnya mau ngecas Harus buka dulu konsol box nya Dan dimana pintu konsol box dari Innova Zenix ini Dibukanya tuh menyamping sahabat lokal Jadi ribet Terus kalau misalnya mau ngecas Ya udah, kalau misalnya kalian mau tetep liat handphonenya Ya kondisi konsol box nya harus tetap terbuka Jadi tuh annoying dan mengganggu kalian berkendara banget Nih, kalau bisa diutup ya Kalian gak bisa ngeliat handphone kalian gitu kan Gak ada di jangkauan penglihatan kalian Nah, tapi spesialnya Kalau misalnya wireless charging motor project ini Nih, saya kasih spill ya Untuk lokasinya itu ada di laci atas dashboard mobil di kursi penumpang Dan juga ukurannya juga sudah dibuat sesuai dengan ukuran laci nya Jadi tinggal dimasukin aja Tuh, praktis banget Udah, apa ya Gak terlihat ada asesors tambahan Karena ukurannya sudah sesuai banget dibuat sesuai dengan ukuran laci dashboard si Innova Zenix nya Nah, untuk pemasangnya juga gampang banget Karena ini cuma tinggal disambungkan ke lubang lighternya aja Dan posisi lubang lighternya juga sudah diikuti nih sahabat Toto ya Nih, ada di sebelah sini Tinggal dibuka Terus tinggal dicolok aja Tuh Langsung nyala Dan juga kabelnya dia tidak panjang Jadi tidak mengganggu sama sekali Tetap terlihat rapi Dan udah Tuh, terlihat ya sahabat Toto Ini tombolnya langsung nyala Langsung aja nih ya sahabat Toto Kita coba Kita charge Dan kita lihat apakah wireless charging nya itu bekerja Nah, sampai kita letakkan aja Tuh Tuh Dia langsung mengecas secara otomatis tanpa kabel sama sekali Dan juga sini sudah menggunakan teknologi fast charging dengan kekuatan 15W Nah, saya juga mau buktiin kalau misalnya ketika kalian memakai wireless charging nya Terus kalian mau ngecas dengan kabel Ini juga masih berfungsi fast charging nya Langsung kita buktiin ya Ini kebetulan USB yang kita gunakan adalah USB tipe yang C Ini kita sambungin dulu Kemudian kita charge handphone nya Nih Nah, langsung terlihat ya Ini fast charging Cuma membutuhkan waktu 45 menit aja Untuk baterai handphone nya langsung full Jadi gak perlu nunggu-nunggu lama-lama lagi Dan juga wireless nya masih tetap berfungsi Jadi kalau misalnya kalian mau ngecas handphone 3 sekaligus pun juga masih aman ya sahabat Toto Dan juga kalau misalnya kan bedanya tadi kalau di dalam konsol box ini Ini handphone nya tidak terlihat sama sekali Tapi kalau misalnya wireless charging yang auto project Karena lokasinya ada di depan Di laci dashboard ini Jadi kalau misalnya kalian mau ngeliat handphone itu gak perlu buka-buka laci lagi Tinggal ambil aja Jadi bener-bener praktis dan juga lokasinya bener-bener diperhatikan banget Nah, saya juga mau ngasih info nih sahabat Toto Kalau misalnya ada gadget yang sedang charging di wireless nya itu Lampu power nya itu akan berubah menjadi merah Sedangkan kalau misalnya gadget nya diambil Jadi tidak ada barang di atas di wireless charging nya itu Tapi power nya masih nyala Lampu power nya itu akan berubah menjadi biru alias standby mall Tapi nih kalau misalnya kalian bertanya-tanya Apakah nanti kita gak bisa nyimpen barang gitu ya di dashboard nya Tenang aja sahabat Kalian tinggal matiin aja power nya Itu artinya daya wireless sudah mati Dan kalian tetap bisa menaruh barang-barang di bagian laci dashboard nya Jadi bener-bener fungsional banget Tapi dia juga menambah fitur di dalam interior mobil Zenix kalian Jadi makin canggih Yang pastinya juga dia tidak kalah dengan mobil Toyota-Toyota yang lain Nah itu dia sahabat Oto produk terbaru yang akan launch buat Innova Zenix dari Oto Project Yaitu wireless fast charging Nah buat sahabat Oto yang nungguin nih Kapan sih produk ini bisa launch dan dibeli dan juga dipasang di mobil Innova Zenix kalian Pokoknya jangan lupa pantangin dan juga standby di semua sosial media kita Mau dari Instagram juga di TikTok Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Oto Project Dan segitu aja video kali ini Semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian And see you in the next video Oto Project bikin mobil auto keren Bye bye